Yang pertama adalah Al-Harbiyu, itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sama seperti tadi dalilnya Al-Ma'idah, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Orang kafir itu kan ada empat, tiga enggak boleh dibunuh, satu aja yang boleh dibunuh. Yang enggak boleh dibunuh siapa? Yang pertama kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Kok boleh? Soalnya mereka bayar upeti. Setiap tahun dipungut ini upeti sebagai imbalan, bolehnya mereka tinggal di negeri Islam. Nah ini kafir zimmi enggak boleh dibunuh selama mereka menatai peraturan, menaati apa? Peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Banyak makanya di negeri Saudi juga orang kafir tinggal. Bayar upeti mereka. Dalilnya suratah Tawbah ayat 29. Sampai mereka bayar upeti dan mereka dalam kondisi patuh terhadap peraturan. Dan mereka dalam keadaan sohirun, hina, rendah. Dan juga hadis Nabi SAW, hadis Buraidah, dari Buraidah, bahwa Rasulullah SAW kalau beliau ingin memerangi satu kaum, beliau angkat komandan pasukan, terus Nabi kasih wasiat sebelum memerangi mereka, orang-orang kafir itu. Apa itu wasiatnya? Bitaqwa Allah. Pertama, wasiat agar para pasukan itu bertakwa kepada Allah. Iya, bertakwa kepada Allah. Kemudian, Uguzu Bismillah, berperanglah dengan menyebut nama Allah. Fi sabirillah, di jalan Allah. Qatilu man kafiru billah. Iya, naam. Bunuhlah siapa saja yang kafir kepada Allah. Wala taghullu. Jangan kalian mencuri harta rampasan perang. Wala taghullu. Jangan juga mengkhianati janji, kalau ada perjanjian kalian dengan mereka, patuhi. Wala tumathilu. Jangan kalian mencincang, merusak jasad lawan, sekalipun mereka sudah menjadi mayat. Wala taghullu walidan. Jangan membunuh anak kecil. Wa idha laki ta'adu wakaminal musyrikin. Kalau kalian sudah bertemu dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, fad'uhum, maka dakwahi mereka. Ajak dulu kepada tiga perkara. Mana yang mereka turuti dari tiga perkara ini, terima dan tahan tangan kalian dari menyerang. apa yang pertama? Ud'uhum minan islam. Ajak mereka masuk ke dalam islam. Fa'in ajabu. Kalau mereka terima, terima. Apa? Mau masuk islam, ya sudah. Terimalah dari mereka. Dan tahan tangan kalian dari menyerang. Tapi kalau mereka enggak mau masuk islam, apa? Fasal humojizya. Mereka dipinta upeti. Bayar upeti. Kalau mereka melaksanakan ini, ya sudah. Tahan tangan kalian dari menyerang mereka. Gitu ya. Kalau mereka menolak, udah enggak mau masuk islam, enggak juga mau bayar upeti, baru mintalah pertolongan kepada Allah, kemudian perangilah mereka. Nah, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kafir zimmi. Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri islam, namun mereka bayar upeti. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kalau kafir mu'ahad ini, orang kafir tinggal di negerinya mereka. Tapi ada kesepakatan damai dengan negeri islam untuk tidak saling menyerang. Ini juga enggak boleh dibunuh. Bahkan siapa yang membunuh kafir mu'ahad, itu ada ancamannya, tidak akan mencium wangi surga, padahal wangi surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Kemudian yang ketiga, kafir mustaqman. Apa itu kafir mustaqman? Orang kafir tinggal di negeri mereka, terus datang ke negeri islam, dapat jaminan keamanan, seperti para turis. Dengan stempel imigrasi, menunjukkan mereka dapat jaminan keamanan dari negara. Itu namanya kafir mustaqman. Nah ini tiga jenis golongan orang kafir, enggak boleh dibunuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.